Tahu gak apa yang paling membuat kita senang dalam hidup? Ini saya bacakan dari Imam Bapak Ibu. Sesungguhnya kegembiraan hati, kesenangannya, dan penyicuk hatinya hanya karena Allah tidak ada yang menandingi, tidak ada yang menyerupai dari kenikmatan apapun di dunia ini. Nikmat makan, nikmat punya rumah, nikmat apapun tidak pernah bisa menandingi orang yang nikmat selalu merasa bersama Allah. Ini yang harus kita cari. Punya pendamping hidup, mungkin ada kesenangan, itu tidak ada apa-apanya dibanding kesenangannya munajat dengan Allah SWT. Ini yang jarang dicari orang adik-adik. Orang maunya makan ini, mau pergi ke sana sini, gak ada apa-apanya, pergi ke sana digarong lebih stres. Nah makanya, berasik-asiklah dengan Allah asyahi. Jangan kau, kalau kau bersendirian dengan waktu pada suatu hari, janganlah kau berkata, sendiri, aku sendirilah. Ya, ngawur. Harusnya bersamamu, ya Allah. Wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha tahu segala-galanya. Hanya engkau yang menciptakan diri ini, engkau yang menggendang diri ini setiap saat, tiada satu bun yang lumut darimu. Engkau lah membagi rizki yang maha adil, penentu ketentuan yang maha bijak sana. Tiada Tuhan selain kau, wahai yang maha mendengar. Allahu'a'ini ala zikrik, wa syukrik, wa husniya ibadati. Mendingan sibuk-zikirlah, daripada sibuk segala diobrolin. Jangan kebanyakan mikir yang membuat tidak zikir. Orang itu stres tuh karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Banyak zikir, kurang mikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Enggak bisa lepas dari Allah. Kalau kita enggak lepas dari Allah, bagaimana? Qadzkuruni adzkurkum ala ayah. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Sebetulnya kita enggak ingat Allah juga, Allah ingat ke kita. Siapa yang urus? Tapi kalau kita ingat ke Allah, Allah memperlakukan kita spesial. Hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih, pribadi dibuat kalem, urusan diatur, yang baik-baik dimudahkan, yang gilek-gilek dihalangin. Walaupun mau berbuat masyarakat, kalau kita banyak zikir, digagalkan masyarakatnya. Walaupun males taat, kalau banyak zikir, dimudahkan taatnya. Makanya kalau ingin jadi orang yang istiqomah, istiqomah yang pertama itu adalah istiqomah zikrullah taat. Nanti kesananya, ngadir istiqomah yang lain. Jadi istiqomah sedekah, istiqomah baca Quran, nanti hadiah. Nanti kita akan diatur, ketemu dengan siapa. Termasuk pertemuan ini. diatur oleh Allah. Kemarin saya ceramah di istiqomah. Lempas saja jumlahnya. Sekarang di sini, lepas juga jumlahnya. Coba yang istiqomah datang ke sini. Tentakan ini. Allah yang akan mengatur. Jangan merasa aneh, kalau diatur Allah. Ini tubuh saja diurus oleh Allah. Beres segini rungitnya. Apalagi masalah lain-lain. Kecil bagi Allah. Cuma kita sopinter, sop tahu, sop bisa. Jadi jarang ingat ke Allah. Dipikirin sendiri. Sudah bodoh, banyak mikir. sebetulnya. Karena tersinggung. Kita kan bodoh, betul ini. Yang tersinggung, cuma rasa berlian. Orang pinter itu, cirinya susah lupa ke Allah. Karena segala yang kita lihat, kita dengar, kita rasa, pasti adalah berkaitan dengan kekuasaan Allah. Ini saya lihat ke saudara, ini ciptaan Allah semua. Dikasih makan oleh Allah semuanya. Betul? Ini bikinan Allah. Tahu apa kita tentang keperluan kita. Tuh pada kedip, kedip, kedip. Kedipnya juga Allah yang ngedipin. Coba kalau kita ngedipin, oh repot. Kalau semua diurus oleh kita.